Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual terkasih yang lagi viral mampu sedang trending di sosial media kali ini kita akan membahas tentang pemecatan Ibturudiana atau penonaktifan Ibturudiana dari kepolisian kita tahu Ibturudiana menjabat dari Kapolres Kapetakaan jadi banyak berita yang beredar dari salah satu sumber yang mungkin infonya A1 yaitu dari mantan Kabaraskim Komjen Puno Ito Suman jadi dia yang mengedarkan berita ini bahwa Ibturudiana dicopot jabatannya ya bagus sih, jadi tujuannya pencopotan biar mudah untuk pemanggilan Ibturudiana dan tidak ada lagi yang bisa melindungi atas nama institusi ya kalau misalnya Ibturudiana dicopot apakah info ini benar? apakah valid Ibturudiana sudah dicopot? mari kita bahas buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa guys di klik dulu tombol subscribe-nya yang udah klik tombol subscribe gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk kalian buat temen-temen yang pengen men-support channel ini temen-temen bisa langsung aja klik super thanks di bawah dan kalian bebas berkomentar apapun yaudah kita mau seberlama kita bakal mulai videonya sekarang juga let's go kenapa sih si sosok Ibturudiana ini temen-temen dia sangat berpengaruh pada kasus Wina ini nah dari salah satu info yaitu ex wakapori komjenpol purna ogosenyo itu bilang seperti ini kepada media bahwa sangat janggal sosok Ibturudiana ini menangani sebuah kasus Wina ya kita lihat informasinya mungkin dia saja yang berbicara disini saya hanya mengambil kutipannya saja ya temen-temen let's go Ibturudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim Ibturudiana tidak bergabung dan anak putra ala putranya beli dari korban tapi pada saat Miga Akbar sebagai kawan Eki putranya Mak Rudi dihubungi oleh bapaknya Al-Makrum Eka bapaknya Eki Eki Al-Makrum diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm jakat dan setiap motor pemilik Eki Al-Makrum padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa karena mengajak Eki eh ngajak dia coba mengajak Liga Akbar ini aneh satu ya kan jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik ada gak surat panggilan surat perintah membawa menghadapkan pada penyidik ini kan harus ada walaupun mendulai seorang perwira juga tapi bukan terlibat dalam tip penyidikan tersebut nah keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar ya kan kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar padahal dia memang tidak topor masalah itu apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu sumber keterangan palsu ini harus dibukutkan dari siapa gitu aja apakah ada mekanisme misalnya hukuman atau teguran atau mungkin pelanggaran etik mungkin Pak yang mungkin saja diberikan ke itu Rudiana Pak ya kalau saya pelanggaran etika profesi bisa diproses dipercepat disitu bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang memaksa ya karena suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar itu aja nah ini kan benar juga Pak bisa-bisa PT DH iya terberat PT DH ya Pak ya arahnya PT DH karena sudah memalukan Kops bayang arah kepolisian ini kan profesi kepolisian jadi jadi rusak hanya gara-gara seperti ini artinya Pak Hugro melihat pemeriksaan terhadap Ip Turudiana ini cukup penting untuk setidaknya melihat benang merah dari status ini apa ya ya saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi seorang perwira seorang petugas di reserse ya kan kemudian anaknya jadi korban sepertinya kok diem saja gitu loh jadi kutipan ini saya ambil teman-teman bahwa dari komjenpolnya sendiri bahwa Ip Turudiana itu melanggar kode etik jadi banyak lah yang pengen penonaktifan Ip Turudiana dulu ya yang minimal dinonaktifkan dulu nah jadi karena ini banyak banget kejanggalan dan mengarah Ip Turudiana ini selama ini kan kita lihat Ip Turudiana ini gak mau muncul karena dia sedang bertugas dengan alasan dia bertugas dia sedang menjabat jadi dia tidak bisa banyak muncul ke media buat mengklarifikasi awal mulanya karena ini karena Ip Turudiana tidak muncul ke media dan ya banyak banget kejanggalan yang dilakukan Ip Turudiana bisa-bisanya dia bukan timnya penyidik tapi dia coba ikut bergabung ke tim penyidik ya ikut campur lah dengan memaksa Liga Akbar dan akhirnya terbuktikan Liga Akbar muncul buat mencabut BAP-nya bahwa dia seakan-akan dipaksa oleh Ip Turudiana ya ada paksaan tahasutan bagaimana Ip Turudiana coba pengen memperkuat BAP tersebut dengan mengajak Liga Akbar itu hanya analisa saya ya teman-teman oke bahkan guys selanjutnya Ip Turudiana ini pengen diproses atau diperiksa ya tentang kejanggalan karena kan banyak tuduhan ke Ip Turudiana akhirnya pengen diperiksa oleh tim khusus dari Mabus Pori info ini disampaikan oleh salah satu media dengan dari sumber wartawan kota live ya oke kita dengerin sedikit Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ip Turudiana di kasus Vina Cerbon dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapoli terkait diperiksa Rudiana resmi di nonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Ip Turudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cerbon kota Rudiana diperiksa oleh Kapoli Generalistio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu muncul ke publik Ip Turudiana didampingi puluhan pengacara pelakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong namun saat ditantang Sakatatal malah tak muncul setelah itu Ip Turudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapoli dan pejabat utama di Mabes Poli informasi itu disampaikan oleh mantan kabar Slimcom Jenat Purnawirawan Ito Sumardi itu disampaikan oleh Ito Sumardi jadi dia udah diperiksa nah BTW BTW nih setelah diperiksa itu apakah ada hasilnya gimana sih hasilnya guys setelah gue telusuri untuk hasilnya sendiri kayaknya tim dari Mabes Poli gak mau ngasih tau dan ini salah satu kutipannya teman-teman untuk dari Mabes Poli sendiri dia enggan mengasih tau informasi apa sih hasil dari pemeriksaan Ip Turudiana let's go pemeriksaan yang terkait kasus 80 ya kita sama-sama menunggu ini kan masih terus dilakukan pendalamannya jadi kita tidak perlu tergesa-gesa walaupun memang ternyata ada penyampaian-penyampaian yang sudah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya tapi kita tetap menunggu yang menunggu bersahabat yakinlah Poli yang sudah ditugaskan itu akan tetap terlihat terutama pendidik-pendidik dari Baris kita tunggu ya pertemuan tim Baris tidak mau membeberkannya jadi hasil infonya gue juga gak tahu entah kenapa mungkin ada sesuatu hal yang janggal kalau misalnya bersih ini harusnya disampaikan ya harusnya disampaikan mungkin mungkin ada sesuatu hal yang janggal sampai tim dari Mabus sendiri setelah periksa Ibturudiana itu gak di beberkan nah gak hanya situ aja teman-teman dari info yang beredar tanggal 13 bulan 8 2024 jadi ada tim dari kuasa hukum Sakatatal itu mendesak buat diperiksa lagi sosok Ibturudiana atas mempertanyakan hal yang beda bukan dari segi BAP tapi dari tim Sakatatal untuk memeriksa dan mempertanyakan kesaksian dari Aeb dan Dede kan Dede udah jelas mencabut BAP dan dia siap menerima resiko bahwa dia siap di penjara atas kesaksian palsu dia sedangkan kalau si Aeb ini udah jelas kesaksiannya di BAP pun jelas dia ngaku melihat 100 meter 100 meter itu gak akan bisa kita lihat dengan mata biasa kita 100 meter itu sangat jauh apalagi di malam hari dengan posisi yang gelap dan kalau info yang beredar sekarang katanya diubah dia salah nyebut jadi 50 meter tapi 50 meter juga gak masuk akal itu masih sangat jauh di malam hari 2016 lampu belum sebanyak sekarang Rudiyana wajib untuk diperiksa dan diberhentikan dengan tanpa hormat dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kamu karena sudah membuat peradilan yang peradilan sesat dari kuasa hukum Sakatatal yaitu Yusin Hasan dia mendesak dari segi yang berbeda buat diperiksa terus karena emang banyak kejanggalannya tapi sampai sekarang dia kagak muncul ke media setelah terakhir dia muncul terus dia menghilang setelah diperiksa terus gak ada kabar lagi emang kayaknya ada sesuatu hal yang janggal waktu pemeriksaan Ibti Rudiyana sampai dia gak muncul ke media lagi mungkin saya bakal tampilkan saja teman-teman untuk dari ucapan Ito Sumarji yang menjadi viral tentang penonaktifkan Ibti Rudiyana jadi banyak berita yang tersebar ya let's go dia ada anggota polisi aktif itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum makanya bersangkutan itu sementara akan dinaktifkan dari jabatannya bukan dari status kepolisiannya karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi jadi saat ini Rudiyana sudah tidak menjabat sebagai kepala kaposek sehingga memudahkan untuk pemanggilan polri itu tidak boleh menolak setiap laporan dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana itu diatur dalam peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 itu ada prosesnya proses penyelidikan kemudian nanti dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan tadi yang menarik adalah bukti-bukti yang disampaikan selama ini beredar bahwa ada kesan seolah-olah bukti itu sudah dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan padahal menurut ketentuan bukti-bukti itu tentunya harus dilakukan pendalaman oleh orang yang benar-benar ahli contohnya ada beberapa mengatakan ini pasti kecelakaan lalu lintas saya pertanyakan statusnya ada yang bisa menyatakan itu adalah memang betul-betul ahli-ahli yang memang memiliki sertifikasi dan pengetahuan di bidang kecelakaan lalu lintas kemudian masalah forensik forensik ini kan tentunya juga harus betul-betul dilakukan pendalaman oleh orang yang betul-betul mendalami tentang bedah maya jadi isu itu beredar dari pernyataan Pak Ito yaitu salah satu mantan kabar posporli yang dimana info ini bakal menjadi sumber yang menarik ya yaitu dia mungkin sumber A1 ya karena kan dia dari institusi satu institusi ya sama-sama dari tim kepolisian nah setelah saya lusuri dan saya coba cari informasi ternyata untuk Ibn Rudiyana sendiri setelah diperiksa dari jenderal yang meriksa katanya isunya jenderal Listio Sigit setelah diperiksa ya Ibn Rudiyana bakal dicopot ternyata enggak guys ini dari salah satu sumber yang sumbernya yang disini Humas Polda Jabar yaitu Jules Abras Abas dia mengkonfirmasi Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibn Rudiyana sudah diperiksa Kapolri soal kasus final langsung dicopot dari jabatan Kapolsek jadi dia belum menemukan info tersebut itu kata dari Jules Abraham jadi dia sendiri belum tahu info tersebut dan itu hanya digoreng aja oleh media bahwa Ibn Rudiyana sekarang dicopot dan Kabit Sumas juga mengkonfirmasi bahwa disini dia bilang faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau Hoak nah jadi narasi tersebut tidak benar itu Hoak yang emang hanya digoreng oleh media banyak netizen juga yang ngegoreng karena berita ini bakal sangat viral banyak yang menunggu saya tahu netizen banyak yang menunggu bahwa untuk pencopotan Ibn Rudiyana karena biar Ibn Rudiyana muncul ke media yang selalu isunya kan Ibn Rudiyana saya tidak bisa muncul ke media karena saya masih menjabat sebagai pihak kepolisian kepetakan mungkin isunya yang beredar itu aja teman-teman jadi udah kita bahas tentang sosok Ibn Rudiyana untuk sampai sekarang dia belum dicopot tapi ada yang janggal diperiksa ternyata Ibn Rudiyana udah gak mau muncul ke media bahwa ada berita juga Ibn Rudiyana menghilang dan yang muncul ke media cuma tim kuasa hukumnya aja itu aja informasi yang bisa saya tampilkan ke kalian dan ini udah saya ambil dari kutipan beberapa sumber jadi hati-hati untuk informasi Hoaknya saya Fadli undur diri dulu mohon maaf kalau disalah kata ataupun salah informasi so mohon dikoreksi kalau emang informasi saya benar kalian bisa klik tombol like see you goodbye bye bye subscribe oke guys subscribe channel FKR Project jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project subscribe channel FKR Project hai guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project subscribe FKR Project subscribe